Halo semua, kembali lagi di channel saya bersama saya Akmar Yadi. Jadi kali ini bersama kita sudah ada sebuah handphone terbaru dari Realme, yaitu Realme 8i ini guys. Untuk handphonenya ini sudah saya unboxing dan saya upload video unboxing-nya di TikTok ya. Sebenarnya kita pengen ngeliat lebih lanjut spesifikasi bagian dalam dari handphone ini. Saya bacain lagi aja untuk spesifikasi singkat dari Realme 8i ini. Ini varian punya saya yang RAM 4GB dengan internal storage. 64GB ya. Yang paling spesial dari Realme 8i ini adalah bagian display-nya guys. Jadi display-nya di sini dia menggunakan display dengan refresh rate 120Hz. Tapi pertama kita harus masuk ke bagian display dulu. Terus kita ke more di sini dan kita pilih refresh rate-nya. Untuk spek singkat lainnya, handphone ini sudah pakai Mediatek Helio G96 prosesornya. Kemudian kameranya 50MP AI camera. Ini ada contekannya guys. Kemudian baterainya 5000mAh. Yang mana ini baterainya gede banget. Ini harga handphonenya perlu diingat ini cuma 2 jutaan guys ya. Perlu diingat ini harga handphonenya cuma 2 jutaan. Layarnya Full HD Plus dengan ukuran 6,6 inci 120Hz refresh rate-nya. Penyimpanannya atau RAM-nya ada 4GB per 64GB seperti yang ini. Dan ada yang 6 per 128GB. Dan pilihan warnanya ada Space Black. Mungkin seperti punya saya ini yang warna Space Black atau bahasa Indonesia hitam angkasa nih guys ya. Terus ada warna Space Purple atau warna ungu guys. Nah harga di sini harga flash sale-nya kalau saya lihat di website di angka 2.399.000 rupiah. Harga normalnya 2.499.000 ya. Oke jadi kita pengen lihat langsung bagaimana komponen internal dari Realme 8i ini. Alias kita akan bongkar si Realme 8i ini guys. Oke seperti biasa kita matikan terlebih dahulu handphonenya guys. Kita lepas SIM tray-nya. Jadi SIM tray-nya dia menggunakan seperti ini. Dual nano SIM dan ditambah 1 slot micro SD eksternal guys. Selanjutnya kita panaskan back cover-nya ini. Pertama kita siapin blowernya. Jadi ini teman-teman teknisi biasa menyebut ini heat gun atau solder uap guys. Tinggal kita panaskan aja. Sekeliling dari handphonenya ya. Jadi semoga aja dengan back cover yang plastik ini. Jadi kita bisa membukanya dengan lebih mudah guys. Udah cukup panas. Kita coba. Nah disitu kalau kalian lihat bagian kanannya udah mulai terangkat guys. Kalau udah dipanaskan lebih gampang untuk membuka back cover-nya. Kalau dipanaskan dengan benar dia kebukanya gampang banget guys. Nah jadi bagian back cover-nya disini adesif-nya masih relatif, masih rapi guys. Nah jadi ini bagian back cover-nya. Back cover-nya terbuat dari plastik atau polikarbonat guys. Selanjutnya yang pengen kita amankan adalah bagian sticker garansinya nih guys. Disini ada 1 sticker garansi. Ternyata cukup mudah rusak jadi kita panaskan dulu. Setelah dipanaskan dia menjadi lebih gampang untuk dilepas. Oke nah ini dia sticker garansinya guys. Lanjut kita lepasin semua baut yang ada di bagian sini ya. Setelah kita lepasin baut-bautnya kita bisa congkel bagian frame-nya nih guys. Misalkan ini pakai bagian plastik atau pik yang tipis ya. Ini masih sedikit lebih tepat tapi nggak apa-apa. Nah kemudian kita lepaskan, tuh ini frame dari handphone-nya. Terbuat dari plastik juga atau polikarbonat guys. Selanjutnya pertama kita lepaskan konektor baterai-nya. Baterai, kemudian kita lepaskan konektor sensor sidik jari serta tombol power-nya. Ini adalah sensor sidik jarinya guys. Ini bagian sensor sidik jarinya. Dan ini bagian tombol power-nya guys. Kemudian lanjut kita lepaskan soket lainnya. Dan yang ini adalah kamera depth sensor-nya sebesar 2MP. Ini hitam putih atau black and white ya. Dan yang ini kamera makro 2MP juga. Dan yang ini kamera utamanya yaitu 50MP guys. Lanjut kita lepaskan kamera depannya. Ini adalah kamera depan dengan resolusi 16MP guys. Lanjut kita lepaskan buzzer speaker di bagian bawah handphone-nya. Di lubang speakernya di sini sudah direndungi dengan kain seperti ini ya. Jadi debu dan air tidak pernah masuk ke dalam. Selanjutnya kita lepaskan konektor dari antenanya di bagian atas dan yang di bagian bawahnya. Kemudian lepaskan konektor PCB bagian bawahnya. Dan kita bisa melepaskan PCB-nya ini guys. Jadi pada bagian PCB bawah ini terdapat USB Type-C port dan headphone jack. Dan kedua port-nya pun sudah ada karet melindungnya guys. Selanjutnya kita lepaskan motor vibrator dari handphone ini. Jadi ini vibrator yang membuat handphone-nya bergetar guys. Selanjutnya kita lepaskan bagian motherboard si handphone-nya ini guys. Jadi ini dia motherboard-nya dan bisa dilihat di sini motherboard-nya berwarna biru ya guys. Dan di sini kita bisa melihat bagian prosesornya nih guys. Nah itu dia prosesornya yaitu Mediatek Helio G96. Selanjutnya kita akan melepaskan baterai dari handphone ini guys. Nah ini dia baterainya 5000 mAh guys. Dan ini baterainya dibuat di Indonesia loh guys. Made in Indonesia. Oke jadi ini bagian panel display-nya. Jadi ini bagian panel display dari Realme 8i. Dan kalau kalian lihat di sini. Ini konektor display-nya di bagian sini guys. Yang ini. Nah ini bagian konektor untuk fleksibel display-nya. Ya untuk yang di tengah di sini konektor untuk motherboard atas ke board di bawah ya. Kita nggak bisa melihat lebih lanjut bagian panel display-nya. Karena ini bagian menjadi bagian satu unit. Satu piece gitu ya bagian display-nya. Sekalian menjadi frame handphone-nya juga. Oke ini foto-foto detail dari bagian komponen si Realme 8i ya guys. Oke saatnya kita merakit kembali si Realme 8i ini guys. Oke untuk bagian perakitan ini kita percepat aja videonya guys. Jadi untuk perakitan ini sama halnya prosesnya seperti proses pembongkaran tadi. Cuma kebalikannya aja. Yang mana pertama tadi kita melakukan pembongkaran. Dan sekarang tinggal kita pasang kembali aja dengan urutan sesuai cara kita membongkar tadi. Oke sudah hampir terpasang semua guys. Yang terakhir adalah konektor dari baterai-nya guys. Kita akan pasang kembali frame-nya. Pastikan waktu memasang frame-nya semuanya terpasang dengan rapat dan ada bunyi klik-nya ya. Nah jadi posisi seperti ini sudah aman untuk kita coba nyalakan handphone-nya. Kita nyalakan dulu ya. Oke aman. Handphone-nya menyala. Kita pengen coba untuk sensor sidik jari ini guys. Masih aman guys. Masih bekerja ya. Ini kita matikan. Oke dia langsung seketika menyala guys. Ini cepat banget buka ini ya. Buka kunci handphone-nya. Oke sidik jari-nya. Sekarang tinggal kita pasang kembali baut-bautnya guys semuanya. Terus yang terakhir sticker garansi guys. Jangan sampai ketinggalan ya. Sticker garansi yang kita lepaskan tadi. Oke jadi handphone-nya masih aman. Aman. Tidak terlihat seperti pernah dibongkar walaupun ya memang ada sedikit-sedikit bekas dibongkar seperti di bagian baterai disini. Lab-nya ada bekas keangkat ya. Tinggal kita pasang kembali bagian back cover-nya. Seperti ini tinggal kita pasang aja guys. Pasang dulu bagian atas dan bagian bawahnya. Atas dan bagian bawah kita pasang dulu. Kemudian kita tekan sampai mengarah ke tengah seperti ini guys. Jadi kita pasang dulu bagian sudut-sudutnya. Sudutnya kemudian kita dorong ke atas kayak gini. Seperti itu. Dan kita pasang kembali sim tray-nya guys. Oke jadi sudah selesai proses bongkar pasang dari Realme 8i ini. Dan untuk perbaikan dari Realme 8i ini menurut saya cukup mudah. Proses bongkar pasangnya cukup mudah. Spare part-nya juga gampang dilepas-pasang gitu ya. Jadi kalau kalian mengalami kerusakan pada Realme 8i ini. Perbaikannya cukup mudah. Kecuali apabila terjadi kerusakan pada mesinnya gitu ya. Jadi kalau kerusakan pada mesin. Kalau service yang teresmi itu harus diganti mesinnya guys. Tapi kalian bisa datangin tempat service pihak ketiga gitu ya. Abang-abang service yang bisa ngebantu service bagian mesinnya. Kalau garansi kalian sudah habis gitu. Oke jadi sampai di sini dulu video hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan follow Instagram saya di bawah sini. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Terima kasih telah menonton!